eh mau kemana? kok gendong-gendongan? ada paperstuff eh gila siapa ini? mau kemana? nggak muncul sini, manasin mobil manasin mobil? iya oh ini garasinya? iya masing kita kita koleksi, udah bawa kunci kita ini koleksi mobil mobil ini kunci, semua kunci mobil serius? punya kita 4 ini mobil-mobil Jepang oh siap siap sama yang Eropa yang Eropa emang ada juga ini di kantor ke kantor kanan nah, kita jadi koleksinya ada yang mobil Jepang siap ada 7, Eropa ada 3 oke guys, berarti vlog pabriknya kita akan cancel kita ubah jadi vlog Garasi Dispo dan Tonga oke, langsung aja gimana ke suaranya, kita masuk ke dalam cus tapi jangan kaget ya kenapa bos? soalnya ditanya orangnya nggak mau menunjukkan ke orang-orang, nggak mau sombong nggak mau sombong kita, jangan ke sana kameranya iya nggak enak sama orang-orang oh, kameranya nggak boleh balik gini nggak bos? nanti kelihat mas, orang kan taunya aku biasa gitu nggak pernah aneh-aneh sombong aja nggak pernah lho nggak pernah ria kita ketahuan gini kan nggak enak makanya yuk, kita langsung lihat yang pertama ini ini koleksinya RISPO nih yang pertama nih ini mobil Eropa pertama saya mobil Eropa pertama lu ya? iya BMW seri C berapa ya? emang kayak gitu? kalau orang sudah terlalu banyak mobil, dia lupa kadang sama mobil iya, BMW sama Mercy, dia udah lupa ya? 301 320i 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 90, eh 90 kalau mungkin Allah bohong, bukan mobilnya ya bisa masuk iya ada kunci, ada kunci ada kunci siap ya? mantap, mantap ini yang buat ngangkat liquidmu? nggak nggak ini buat mbak oh buat mbak, iya ke pasar mas beli kangkung beli kangkung sebox pake ankle, pake ankle kangkung ini kalau sawi beda lagi setiap jenis sayurannya beda-beda biar? yang nggak maksudnya apa ya? gua tuh hanya ingin bayar pajak ke negara, lebih banyak aja nyumbang buat negara makanya beli mobil banyak beda-beda apa-apa sih sebenarnya kalau memang kelebihan duit nggak apa-apa ini yang gua beliin lu nih? bukan, ini kan punya emas punya emas tapi pun gua beliin buat lu, lu nggak mau karena ini ada angkat 8 nih ini baru, lihat baru 2020 angkat 8 buat apa? nggak maksud gua, lu kan baru nih punya mobil, gua kasih nih mobil gini-gini aja oh yang yang standar dulu? iya yang standar dulu maunya yang Eropa iya ya Allah, semua belajar dari Jepang gua juga belajar dari Jepang, gua belajar ngetir aja di Jepang emang kenapa Jepang sama Eropa? lu merendahkan mobil Eropa maksudnya ya gitu ah? tadi katanya Eropa? jangan, jangan mancing-mancing jangan ini panci, terkepancing ini sih.. kenapa deh mobil Jepang? apa? kenapa deh mobil Jepang? nggak apa-apa tetap bagus terus, agak lupa sentu di kanan pada kiri nice lupa-lupa gitu wow.. ini jadi mobil belum kepakai nih dari baru belum pernah kepakai dari awal cuman bannya agak gendul aja di jalan sempat nah ini ini mobil yang sering dipakai daily sama RISPO enggak 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 nggak ada yang gua pakai daily lah terus semuanya pake apa? hari-hari lu profile aja pake motor motor peda try-em nanti try-em enggak ini dong, enggak tadinya mau.. enggak low profile loh, try-em ya maksudnya kan kita tetap kepanasan, nggak masalah nih tapi harga try-em kan udah mau ya ini mobil dari tahun 2005 tapi terawat terawat gua ganti pelak, gua cet, gua lap, nggak pernah dipakai nggak pernah dipakai sama sekali nggak dari 2005 iya ayo, bisa tahan selamanya juga ya iya kalau mobil itu, biasanya kalau nggak di jalanin suka cepat rusak masa nggak pernah di jalanin tetap hidup? oh nggak masalah rusak nggak, nggak masalah nggak masalah nggak masalah gini loh, kalau rusak bengkel banyak gitu kan mekanik banyak ya servis kita bayar, servis bayar mas jadi fungsi mobil ini cuma buat, banyakin pajak doang? banyakin pajak sama, lu kan nih garasi gede garasi gede, kalau mobilnya 1, 2 gitu kayak apa ya? serem gitu ya, kosong iya, 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 kerenceng aja emang pantas sih, yang nggak berfungsi sih nah ini, selanjutnya ini ada Majedah nih ini beli second oh ini beli second? paper store tau tau tau, yang ee.. paper store apa sih namanya dia tuh? oh saya hula-hula iya, paper paper, paper itu? ya, nah ini ini beli second ya? iya, gue beli sama dia karena dia beli Mercy oh dia beli Mercy eh 300 eh 300 nggak disebut dong saya berapa? kamu pernah beli ini berapa sama dia? katanya dia beli, jual mahal ini iya kan, berapa bari nih? 400 aja gitu kamu beli apa tadi urusan? hah? omong apa barusan tadi? 400 400 kata gue, kok murah banget iyalah sama temen gue, gue beli mobil ini nih sing cuma buat.. oh jadi dia minta bantuan? minta bantuan lu buat beli? bukan minta, sebenarnya nolong nggak sih karena sama temen, cuma kata gue mas, ini barunya berapa? 600an? 600an kata gue, gue beli 700 lah biar lo untung karena temen bro makanya abis itu.. prinsip pertemanan gitu gitu jangan karena temen minta harga murah tidak ada meminta keuntungan karena pertemanan nggak boleh minta keuntungan lu temen Pak, gratis dong 100 jutaan gitu dibeli harga baru berapa? apalagi yang minta, misalkan dia udah ngerasa temen eh, minta endorse ke kita 200 dong bro, kan kita temen anjing ini kan dia beli 600 dia beli 600, gue beli 700 700 sebenarnya masih untung sih gue apa untungnya? karena peletnya ada berapa? gelap, tetep bukan.. nggak nolong juga sih tetep ya tetep ya tapi, karena duit 700 juta itu papersta beli apa? eh 300, oh eh 200 juta kope, kope wah ini.. ini gede nih, buat apa nih? buat jalan keluarga Rizmo ini ini.. keluarga? saya sama keluarga, kan anak saya satu gitu mertuan ini tahun berapa ya? ini.. sih, gue beli mobil tuh udah lama banget sih ya gue.. beli mobil tuh dari tahun.. masih tahun nggak enak gue udah beli mobil udah beli mobil, padahal nggak ada duit, kok bisa beli mobil? itulah.. sebenarnya ada gue kan kelihatannya nggak ada duit, tapi ada iya, tapi ada ya ada yang kelihatannya banyak duit, tapi nggak ada tapi nggak ada, tapi nggak ada ada yang itu ini Nissan.. boleh dijelasin dong, ini.. ada, kuncinya ada, Nissan iya, ini Nissan apa? ini Nissan.. apa? L Grand Nissan L Grand tapi gue ganti nama jadi apa? L Classico L Classico.. kalau mobil-mobil gue, kalau ganti nama nggak apa-apa kan kalau misalkan kita ganti nama, itu biasanya ada sesuatu yang.. ada histori lah gitu hmm.. histori dari L Classico tuh apa sih sehingga Arispo ini.. karena gue beli mobil ini COD di Real Madrid ooooh.. COD di Real Madrid pertengahan Real Madrid sama Barcelona jauh co, ini mobilnya platnya B B apa? Barcelona kan? nah, Barcelona bisa.. eh.. tapi COD di Real Madrid.. Barcelona emang gitu L Grand, ini buat.. kalau males ini.. males nyetir gitu oh, yang nyetir berarti? nggak ada mas.. kalau males nyetir, saya duduk ke belakang dan.. diem di sini mau berarti pas COD di Barcelona, ini mobil nggak dibawa dong? enggak oh.. di towing? bro, orang kalau udah kaya.. apa yang dia mau.. itu.. udah.. sampai Barcelona, gue pulang lagi.. eh.. dia udah.. udah di sini tiba-tiba.. uuuuh.. bisa.. tiba-tiba.. jadi nggak bisa disebut COD di Barcelona dong Bangsat B apa? Barcelona kan? nah.. Barcelona bukan Barcelona apa? Real Madrid.. Madrid.. iya, tapi kan.. di samping Cristiano Ronaldo tuh, gue inget banget tapi mobilnya katanya di Jakarta kan, gue ketemu orangnya di Real Madrid lu jual mobil apa? nyal brand gitu oke, gua bayar.. set.. gua pulang ke Jakarta, mobil udah samping tuh jadi kan.. iya, siap bisa pakai.. banyak lah pokoknya.. yang bisa nganteng ini apa lagi nih koleksi mobil lu nih? makanya anak-anak-anak nah.. mobil-mobilan.. main kan anak minta mobil-mobilan yang kecil gitu buat belajar belajar ngetil kata gue oh.. nah.. beli aja mobil beneran ngapain? belajar.. tapi dipakai buat anak? iya, ini buat anak.. makanya ini nggak kurang apa ya.. makanya pelok juga standar semua.. standar semua.. standar.. karena.. dia emang buat apa.. buat anak lah main-main gitu ya.. anak lu umur berapa? saya tuh tau main main pusing bener gua, Pok setir doang, dia main gini-gini nih, Neng kan kalau gue seganya.. kan lu bisa beliin setirnya aja, ngapain beliin mobil maksud gua kalau sekali keluar duit tuh gede gitu jangan dikit-dikit, dengan ini.. orang Aya nggak pernah nanggung, apa ya? mas kayak.. jangan tanggung-tanggung kan? tanggung-tanggung, tau nggak tau lah gimana ya gua dari 0, soalnya nemenin dia ee.. dari 0 apa? iii.. dari mobil gua cuma 5 cuma.. iii.. dia main sama gua yaudah.. jadi ini.. ini nah ini nih, ada fitur-fitur di dalamnya di sepuluh.. bisa jelasin duit fitur-fitur di dalamnya tuh ada lengkap boleh masuk, gua bukan.. huh? fitur.. kak eri.. kak eri.. gua mau beli-beli aja gitu mas nggak perlu dalamnya, interior-exterior, fitur-fitur nah ini.. ini apa? mobil Eropa nya nih Eropa, ada 3 nih, ada silver, ada putih, ada merah mobil Eropa nya nih eh, mohon maaf nggak ini.. Eropa pak mas kita lakukan ini.. ada stiker lakle.. nggak usah ini.. nggak usah.. nggak usah ini.. gua dulu juga.. awal-awal mobil kayak gini-gini aja gitu ee.. sekarang.. di tongan gitu tapi ini mobil.. jualan.. gara-gara jualan liquid gua jualan liquid juga kelihatan nggak.. jadi ini.. mobil ini.. aku jual ke Rispo, makanya bisa ada di dalam.. gerasinya Rispo hasilnya lakle.. kan dia jual nih, dia jual berapa? 120, oke gua kasih 120, lu bawa lagi mobil lu nih.. dia cuma ngasih duitnya doang, mobil ambil.. ini.. udah ini gua beli, tapi lu bawa lagi aja mobil gitu, lah gimana aku kata.. ya.. ambil aja males aja gitu LCGC yang penting.. dalam tangan STNK ini nama dia? oh.. enggak.. enggak.. enggak juga gua suruh.. ganti nama kan, gua beli ganti nama kan briefingnya gitu tadi? enggak gua nggak.. kata lu suruh ganti nama, kata gua nggak usah lu cari orang di sana, ada nggak mau yang namanya taruh di STNK? nggak ada, nggak ada itu nama lu ada, oke kalau.. kalau ini buat harian nih? enggak ini.. apa nih? tipe apa nih? E300 E300 iya, karena gua pengen.. kenapa nolai ke belakang dulu tadi? pengen sama kayak ini.. nolai ke belakang dulu sama kayak Pepper Stub enggak dong emang Pepper Stub beli kayak gini juga? eh.. nah kalau ini.. kalau ini gimana kalau ini.. kalau ini.. kalau ini.. kalau ini.. kalau ini aja.. yang ini aja.. seri E.. ini.. apa.. multi-bim LED seri C.. C.. E.. E.. 300.. C300.. multi-bim LED.. underscore.. C300 underscore.. Marcha Desk.. lu kira alamat email bang? Sat nggak ada dong.. belum paham Eropa ini.. eh.. gimana Eropa? buat sini ada.. rispo yang paling.. seneng banget itu.. eh.. tuh.. rispo tuh paling sening.. sening lagi.. seneng banget.. modif yang ini.. ya po.. lu sering modif yang ini kan? iya gua.. gua anti-anti semua.. mesin pakai mesin apaan Zed bang? apaan Zed? pakai mesin apaan Zed? bisa.. tapi 4.. oh.. jadi 4000 cc.. mesinnya 4.. 4000 cc.. oh.. dari cc total 4000.. muat tapi.. muat.. belum paham Eropa ini.. ini yang paling kurang gua pakai.. kenapa? sayang.. bukan.. masih belum tahu gua ini.. apa.. masuk ke giginya.. ini gua.. beda sama yang lain ya? beda sama yang lain? beda nih.. oh beda.. ini masih belum paham.. boleh dibuka dulu? boleh.. boleh.. kita lihat dalamnya.. eh.. eh.. kok bisa gini? beda.. buka sendiri.. tuh.. nggak ada pinggiran kacanya ya.. gua ini belum tahu.. lu lihat tuh sini.. oh.. coba yang biasa naik Avanza.. dimana pindahin giginya coba.. bukan Avanza dong.. enggak.. maksudnya orang.. oh yang biasa naik Avanza.. iya.. maksudnya kenapa.. kenapa ukurannya.. jadi.. mana giginya? nggak ada.. itu bukan? alah.. nggak tau mas.. udahlah.. bentar.. tolak ukurnya kenapa sama Avanza? maksudnya apa? iya nggak maksudnya.. kalau biasa.. pengguna Avanza nggak bagus.. Avanza nggak bagus maksudnya.. bagus ada stiker Happy Family nya.. hahaha.. 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 oke.. udah nih.. garasi anda udah.. ya.. selanjutnya kita ke pabrik ya.. pabrik.. bukan pabrik saya tuh.. hahaha.. bukan.. kan.. ceritanya ini pabrik lu.. bukan.. lu nyewa garasi doang? iya.. sewa ada.. eh.. belum lihat ini ya.. koleksi ini.. oh.. masih.. masih berlanjut di.. mobil dulu guys.. itu.. ini apa nih? ini kerampok-kerampok.. ganti karena kan saya sembang suara.. gitu.. kan ini standar? iya.. ini standarnya sih diturut daripada ganti.. oh.. dari ganti sini.. jadi rute autentik bawa.. bener-bener mobil yang.. ini pelet.. kan nggak kenal saya tadi ngomong ya.. iya.. ini pelet-pelet.. race.. apa.. gue selalu Jepang ya.. pelet.. nggak mau apa.. nggak mau Eropa.. apa.. apain? aku lagi istirahat.. aku lagi habis nge-vlogin garasi 7 miliarnya di 10 malam.. ini capek.. aku waktu mau tidur di kasur.. busa.. ada ginian bener loh di pabrik.. buat apa.. coba.. tuh.. lihat tuh.. udah capek.. dia habis jelasin 7M tuh.. lihat.. iya buat keselan.. 10-an apa nggak total itu.. garasi.. ada ya.. ada nggak apa.. nggak ada..